Kita masih menelusuri travel line yang membawa sejumlah orang Timor Leste yang saat ini sudah terpapar virus corona. Terkait dengan arahan Bapak Presiden dalam frase yang kedua, pelacakan secara agresif terhadap dugaan kontak dekat orang terhadap yang terkena dengan COVID-19. Kami mau mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara di seluruh Nusa Tenggara Timur, dari pelacakan yang kami lakukan terhadap sejumlah orang Timor Leste dengan kerjasama dengan TNI Puri, Kita sudah mendapatkan driver atau sopir yang membawa kurang lebih tujuh orang anak mahasiswa dari Timor Leste. Dan sopir tersebut berasal dari Malaka dan saat ini sedang dikontrol di Malaka. Dan menurut penjelasan dokter Valens dari Malaka kepada kami setelah diadakan diskusi dengan sopir itu, Ternyata yang dia bawa adalah mahasiswa Timor Leste yang berasal dari Jakarta dan waktu itu berangkat dari Kupang tanggal 3 April. Tanggal 3 April dan tidak menyinggahi Keva untuk makan. Dan pada tanggal 3 sore, baru kemudian mereka menuju Batu Gede. Dengan penjelasan driver tersebut, maka kita masih menelusuri travel line yang membawa sejumlah orang Timor Leste yang saat ini sudah terpapar virus corona. Dari driver yang dari Malaka, kita sudah konfirmasi bahwa beliau tidak membawa orang Timor Leste yang kemudian tertulak virus. Dan juga dari telepon yang dilakukan oleh driver terhadap mahasiswa karena sudah saling mengenal, mereka katakan bahwa kami tidak positif virus corona. Tetapi kami disuruh untuk isolasi mandiri di Timor Leste. Dengan demikian, kita masih menelusuri driver line yang membawa sejumlah orang Timor Leste pada tanggal 1 April yang saat ini memang sudah terpapar virus corona. Melalui media ini kami harapkan kejujuran dari para driver yang melayani penumpang dari Timor Leste yang berangkat tanggal 1 menuju Silawan lalu kemudian dari Silawan menuju Motain dan selanjutnya dari Motain ke Batu Gede dan meneruskan perjalanan ke Dili. Kita harapkan bantuan dari masyarakat di Daratan Timor mulai dari Kota Kupang sampai dengan perbatasan Motain. Tentu saja keluarga dari para driver yang seringkali melayani trayek dari Kupang menuju Motain untuk bisa menyampaikan kepada gugus tugas baik provinsi maupun kompatnya Daratan Timor supaya kita bisa mengontrol, mengawasi orang-orang yang pernah kontak langsung dengan warga negara Timor Leste yang saat ini terkena virus corona. Kita harapkan kerjasama yang kuat di antara pemerintah dan masyarakat untuk kita bersama-sama mencegah penyebaran virus corona di Nusa Tenggara Timur. Pesan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Yang pertama, kita tetap mengikuti dengan cermat semua protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia BHO juga oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota seluruh Nusa Tenggara Timur. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur menghimbau kita semua 5,4 juta penduduk Nusa Tenggara Timur untuk selalu menjaga daya tahan tubuh selalu memakai masker ketika keluar dari rumah dan menuju ruang publik di dalam angkot, di dalam bus, di jalan kita harus memakai masker untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona selalu mencuci tangan dengan sabun pesan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur mewujudkan betul apa yang disebut social distancing menghindari kerumunan atau tidak menciptakan kerumunan tidak menciptakan perkumpulan-perkumpulan orang dimanapun di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur lalu kemudian konsep social distancing menjadi lebih mikro oleh organisasi kesehatan dunia BHO menjadi physical distancing menjaga jarak diantara teman-teman kita ketika kita berada bersama teman kita itu semua dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona di Nusa Tenggara Timur sebagaimana yang dikatakan oleh jurubicara gugus tugas pemerintah pusat tadi dalam siaran televisi bahwa penularan akan terus terjadi ketika lalu lintas orang dan kita lihat di Jawa lalu lintas manusia yang selalu bersediberan di Jawa atau dimanapun dan itu memudahkan penularan seperti yang dikatakan tadi oleh jurubicara nasional supaya kita menjaga betul tidak ada cara lain untuk kita terhindar dari virus ini selain lebih banyak kita tinggal di rumah lebih banyak kita menghindari kerumunan tapi sekaligus tidak menciptakan kerumunan dan untuk sementara kita menjaga agar kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang termasuk peribadatan dilakukan secara online baik di gereja di masjid di pura dan sebagainya ini semua dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia tentu termasuk di Nusa Tenggara Timur pesan Bapak Gubernur dan Bapak Bakir Gubernur walaupun di Nusa Tenggara Timur eskalasi penyebaran virus corona belum signifikan dan baru satu yang tertular virus tetapi kita harus tetap menjaga jangan sampai ada lagi tambahan saudara-saudara kita yang tertular virus corona karena itu Bapak Gubernur dan Bapak Bakir Gubernur memberikan pesan kepada seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur untuk bisa menjaga jangan sampai virus corona ini menyebar secara eskalatif di Nusa Tenggara Timur karena itu Bapak Gubernur Bapak Bakir Gubernur mengharapkan sekali lagi saya sampaikan supaya kita mengikuti dengan baik protokol-protokol kesehatan Bapak Gubernur Bapak Bakir Gubernur juga memberikan apresiasi kepada asosiasi kepada organisasi sosial kepada universitas atau lembaga apapun yang membantu sesama baik logistik kesehatan alat pelindung diri masker dan sebagainya termasuk sembako Bapak Gubernur Bapak Bakir Gubernur menyampaikan terima kasih kepada organisasi organisasi sosial termasuk universitas yang dengan caranya masing-masing membagi solidaritas kemanusiaan kepada satu dengan yang lain dan juga tadi Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua supaya budaya gotong royong yang sangat terkenal di Indonesia supaya diimplementasikan secara baik pada saat bangsa ini digerak oleh bencana kemanusiaan yang merupakan bencana internasional virus corona Bapak Presiden dan juga Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur mengharapkan supaya kita tetap berganingan tangan bekerjasama saling solidar saling membantu saling memberi kekuatan memberi harapan tidak mengucilkan saudara-saudara kita yang kebetulan terkategori sebagai orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan ataupun yang tertular virus corona selamat menikmati selamat menikmati